Satu titik Satu titik kita berupaya untuk Membenahi vokalnya Di studio Kami tunggu di dalam Jadi memang satu titik Begitu Untuk masuk Baid, ref Memang saya kan sudah hafal dengan lagu bapak Jadi lancar-lancar saja Ada yang lain? Sudah terjawab Satu kali titik Mbak Karena memang Seika dari kecil sudah bernyanyi budaya Jadi kalau teman-teman belum tahu bahwa Dulu Seika sudah punya lagu juga Sebetulnya berapa? Mungkin Bu Dayan bisa ceritakan sedikit Satu setengah tahun Satu setengah tahun Jadi mulai usia satu setengah tahun Seika sudah punya satu lagu sendiri Yang berjudul Yenakata Duto Bayangin ya Satu setengah tahun Saya masih mainan di Parit Dia sudah bernyanyi Jadi memang sudah bakat Seika untuk bernyanyi Sedari kecil Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Dekan-dekan? Boleh? Mak Wawin Mak Wawin Mak Wawin Mak Wawin Saya Ilham dari Tribun Solo Mau pertanyaan ya Pak Dari sebelas lagu itu Ada satu lagu nggak yang paling menguras emosi begitu? Terima kasih Mungkin lagu dari Bapak lagu anak-anak ya Lagu anak-anak Karena memang yang terlibat disitu Saka Seika juga Veteran Kalau untuk prosesnya Kami juga menguras Karena kami harus Menyesuaikan nadanya Veteran Juga nadanya Saka Kami sudah take Sekali Saka selesai Ternyata Veterannya kurang Ketinggian Ketinggian Akhirnya kami Kirim Minasuan ulang ke Jakarta Jadi begitu Karena masih masa pandemik Kami tidak bisa satu studio Jadi kami Prosesnya di Seragen MA Studio Yang operatornya Mas Fitret Jadi kami kirim Setelah Saka Seika Vokal selesai Mixing Kami kirim ke Studinya Veteran Jadi lumayan Tik Tok Jakarta Solo Begitu Untuk ini Karena Seika juga Masih Mood-moodan Jadi mudi Anaknya mudi Kalau Pengen syuting Ya syuting Pengen rekaman Kalau begitu tidak mau Dia tidak mau Begitu Kalau yang lain Sudah Sudah Sesuai jalurnya Rekaman-rekaman Syuting-syuting Semuanya lancar Pernyata Bu ini Mau dibawain ke PTK Dari Di sebelah sini Kalau di GBK Mungkin Ada Karena kami dari Tim DK Memang kami boyong Ke Jakarta Itu permintaan dari promotor Bahwa Klarejawi DK Voice Kami akan mengisi Di GBK Tapi untuk anak-anak Kami lihat Kondisi dan Semua Pengisi acara Dari Tribut Ambiar Dekat Jogeti Adalah Keputusan dari promotor Jadi DK Management Hanya membawa Tim DK Management Begitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk pertanyaannya Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Silahkan Mas Owi Tadi kaknya mau tanya Cici tanya Karena selama ini kan Si Saka ini adalah Orangnya pendiam Anaknya Tidak pernah Ngobrol banyak Nah Setelah ditawarin Untuk Nyanyi ini Apakah Langsung Ia Atau Bagaimana Kok sampai bisa nyanyinya Juga enggak Mungkin Dek Saka sendiri Pengen menerusnya Pengen cincin Pengen cincin Jadi pengen cincin Latihan enggak mas kak? Itu nyanyinya Gerakannya Kok sama persis Kayak papa gitu Enggak Awalnya pinggunnya Menggunakan apa Awalnya pinggunnya Menggunakan apa Tapi Setelah Shoot Gimana? Ya Gila lah Jadi memang Waktu Lokasi Shooting Jadi lower in Teman-teman Ketika proses disana Saka bener-bener Yuk Teg Itu enggak ada latihan sama sekali ya mas Saka ya Udah Segera-geranya mas Saka Teman-teman akan lihat Bagaimana Miripnya Saka dengan Sang Maestro Bisa kira di Youtube channelnya Yanvelia Official Dan juga Mob Channel Seperti itu Dan mungkin Mas Saka Mau bilang apa lagi Cita-citanya kan pilot nih Masih lanjut cita-citanya pilot? Masih Masih Cita-citanya pilot Tapi hobinya bernyanyi Biar seperti papa Amin Kita doakan bersama-sama ya teman-teman ya Ada pertanyaan lagi teman-teman Dekan-dekan wartawan Atau mungkin Seika Dia boleh ditanyain ya Kita tanya ke Seika Mungkin ada yang Seika Seika Mbak Rara mau tanya nih Seika gimana perasaannya Bisa nyanyi baru Mas Saka? Senang banget Senang banget Senang banget Senang banget Senang banget Senang banget Dikasih nyanyi dikit gitu lagu Bapak boleh gak? Teman-teman mau gak dinyanyiin Seika lagu Bapak ya? Mau Oh yeay Teman-teman terlalu Bapak Seika Eh Cobaan Seika Bapak 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 Tidak mau kuih tak puji Bapak 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 Kuih kayak asing ngopati Bapak 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 Panas mungu kulit kini Bapak 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 Kena angin sayon deti Senajan uistuwa Nih karna penggoda Nyebujawin Kanggung mudi di luargo Yeay Luar biasa Wah Bagus Satu lagi dalam lagu tokeknya belum Kan ini di dalam album BKMD cuma ada lagu tokek Kasih dikit gimana lagunya? Oh Gak apa-apa Kalau gitu masak adek makalin adek Masakkah Nyanyi dikit gitu buat teman-teman yang udah hadir di malam hari ini Lagu kebang Mawar Boleh Suka yang tindak Menutanku Karyamu Tak ganang Walimu tak buku Matawar sembangun Oh Bapakku Stasiun balapan Stasiun balapan Mbak Rima Mbak Rima Iya Mbak Rima Untuk album dari Deka Management ini akan bawakan lagu apa aja? Yang Sebelum Sebelum Mbak Rima Mbak Rima Bisa diceritakan sedikit isinya itu tentang apa? Tentang perjuangan sang maestro yang meniti karir dari nol Tidak apa namanya bukan berkesenian yang singkat tapi berjalan panjang sekali karir beliau Berproses Berproses gitu selama hampir 30 tahun 30 tahun dan dituangkan dalam lagu berjudul Kagem Padi Oke Dan mungkin ada pesan-pesan ya ketika membawakan lagunya pertama kali nih Dicodorkan lagunya nyanyikan ini dong itu gimana perasaannya? Pertama bangga Diberikan lagu spesial untuk komandan kita Terharu juga yang pastinya Tapi kita mewakili mungkin Sobat Ambiya, Kempoters semua fans-fans masih di Kempot Kita memberikan, menuangkan dengan menyanyi Dengan menampilkan yang terbaik Sebagai penghormatan beliau Selama menjadi guru kita Wah luar biasa sekali Dan disini ada Mbak Yudit Mbak kok ngomong? Ngomong lah Jadi babysitter ternyata ya Gimana Mbak Yudit untuk album dari Dekamanajemen Kompilasi ini Membawakan lagu apa aja? Saya membawakan lagu Kembang Kocapan Juga Kancangan Laku Sama kaget Mbak Dikita Dulu Dulu ya Sama Mbak Dulu emang Oke berarti ada lagu yang sendiri dan juga ada yang dua Untuk lagu yang paling mengena sendiri nih untuk Mbak Yudit sendiri Ketika membawakan lagu tersebut bagi album Dekamanajemen ini Lagu yang mana yang paling mengena? Yang paling mengena lagu Kembang Kocapan Teman-teman udah tau lagunya? Oh belum Kasih dikit Mbak Oh ini masih bocoran berarti ya? Gak boleh sekarang? Nanti aja ya Oh nanti dikasih Nih Tunggu tanggal emangnya Nanti dikasih Boleh ditunggu di Youtube Oke Nah gitu Mbak Yudit ada pesan-pesan untuk rekan-rekan Mungkin Sobat Ambiar, Sad Boy, Sad Girls yang malam hari ini menyaksikan Baik live Atau nanti yang akan di-share sama teman-teman first? Ya tentunya Tentunya Kegang Sobat Ambiar Kempoters Dimanapun kalian berada Tetap solid Pas setuluran selawasi Walaupun kemarin kita sudah berpulang Amin 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 Amin